Ketika hari mulai siang, semua imam-imam kepala dan tua-tua bangsa yang mudi bertumbuh dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia dan menyarankannya, lalu membawanya kepada Pilatus, luar di negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dicapui hukuman mati, menyesalah dia. Lalu ia mengembalikan uang 30 perang itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perang itu ke dalam bayi suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perang itu dari itu. Tidak boleh memasukkan uang persembahan ini ke dalam peti persembahan. Sebab uang ini, uang darah. Sesudah merundi, mereka membeli dengan uang itu tanah tukang peril untuk dijadikan sebagai tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genawah firman yang disampaikan oleh Nabi Yerim. Mereka menerima 30 uang perang untuk dijadikan, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang beranggung di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadamu. Lalu, Yesus dihadapkan kepada Pilatus, wali negeri. Dan wali negeri itu bertanya kepada Tuhan. Engkau gak raja orang Yahudi? Engkau sendiri melatakannya. Tetapi, atas tuduhan ini ajurkan imam-imam kepala terhadap dia. Ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya. Tidakkah engkau dengar, betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi, ia tidak memberi suatu katapun. Sehingga wali negeri itu menjadi sangat hilang. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu. Dan pada waktu itu, di dalam penjara ada seorang yang terkenal kejahatannya. Yang bernama Yesus Barabbas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka. Siapakah yang hendak kubebaskan bagimu? Yesus Barabbas? Atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan. Isterinya mengirimkan pesan kepadanya. Jangan engkau mencampurkan perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi. Tetapi, atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua, Orang banyak bertekad untuk meminta supaya meramas dibebaskan. Dan Yesus dibukul mati. Pilatus, wali negeri itu, menjawab dan berkata kepada mereka. Siapakah yang hendak kubebaskan bagimu diantara kedua orang ini? Barabbas! Tetapi apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Ia harus mengetahui. Tetapi, gejatan apakah yang telah dilakukannya? Ia harus mengetahui. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, Malah sudah mulai timu kekacauan. Ia mengambil air. Lalu, membasu tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah, jangan lancar sekali atas anak-anak kami.